Kita ke informasi lainnya, Indonesia mendapatkan kuota haji tambahan, yaitu sebanyak 8.000 jemaah dari pemerintah Arab Saudi. Dari kuota tersebut, Sumsel ini mendapatkan jatah 296 kuota haji tambahan. Indonesia mendapatkan kuota haji tambahan sebanyak 8.000 jemaah dari pemerintah Arab Saudi. Dari kuota tersebut, Sumsel mendapatkan jatah 296 kuota haji tambahan. Humas Kanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan Abdul Kudus di Palembang mengatakan, kuota tambahan tersebut diprioritaskan untuk calon haji yang telah melakukan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH. Calon jemaah haji yang sudah melakukan pelunasan dari cadangan waktu masih tersisa 240 jemaah, sehingga dari jatah 296 orang kuota tinggal menambahkan 56 calon jemaah lagi. Jemaah calon haji tambahan ini akan diberangkatkan pada kuota terakhir atau kuota tambahan. Kudus menambahkan jemaah calon haji yang akan dilakukan pemberangkatan akan dikonfirmasi ulang oleh Kemenak Sumsel bagi calon haji yang masuk daftar antrian dan telah melunasi BPIH agar mempersiapkan diri untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Saat ini jemaah calon haji yang akan diberangkatkan dari Palembang sudah masuk pada kuota terakhir 17, total ada 23 kuota. Ada 358 jemaah, itu sudah termasuk 5 petugas. 5 petugas? Dari, tadi Pak ya dari Palembang? Palembang, itu jumlahnya 300. 32 jemaah, dari Okutimur itu 168 dan sisanya dengan Gagalindera. Untuk hari ini ada yang tertunda, Pak. Aji Delia, PAL TV Terima kasih telah menonton!